Masih dari Jawa Barat, Pemirsa, memasuki musim penghujan, puluhan kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat masuk kategori rentan bencana banjir dan longsor. Bagi Anda yang tinggal di kawasan Depok dan Bekasi, Anda bisa sedikit lebih tenang karena hanya dua wilayah inilah yang rendah potensi longsor, namun tetap harus waspada potensi banjir. Seakan jadi langganan, setiap memasuki musim penghujan, kawasan Jawa Barat kerap dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Hingga pekan kedua, awal pembuka musim hujan, sejumlah kawasan seperti Bandung, Tasik Malaya dan Pangadaran sudah mulai mengalami banjir dan sejumlah titik longsor. Menikapi hal ini, Pemirsa Jawa Barat telah menetapkan status siaga satu darurat banjir dan longsor terhitung awal November hingga akhir Mei 2019 mendatang. Semua kabupaten atau Jawa Barat itu adalah dalam posisi sama siaga darurat banjir dan longsornya. Kalau untuk longsor itu adalah di tengah dan selatan. Nah, untuk usus longsor dan tengah dan selatan ini harus juga menjadi perhatian kita. Total dari 27 kota dan kabupaten yang masuk wilayah Jawa Barat, 25 diantaranya masuk kategori rentan potensi bencana banjir dan longsor. Sementara kota Depok dan Bekasi minim potensi longsor, namun tetap harus waspada bencana banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews Belaporka.